Halo guys welcome back to my channel AMJ Gaming di video kali ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana caranya mengganti loading screen mobile Legends ya guys ya nah contohnya seperti ini nih Onyx Keyas ya guys ya oke buat para jomblo senang banget ya biar tambah semangat main mobile Legends sini ya guys ya oke nah kemarin saya juga pernah bikin ya video cara mengganti loading screen tapi ada yang enggak bisa ya Bang punya saya enggak bisa Bang kenapa ini Bang oke di sini saya akan kasih tahu tutorialnya di sini ada dua cara ya bisa dua cara mengganti loading screen mobile Legends pertama kita lewat berkas kalian ya berkas yang ada di HP kalian film manager kalian kalian cari aja video video yang kalian mau ubah jadi loading screen ya Nah kalian cari nah ini pastinya sudah diedit ya dan juga namanya pun sudah diganti ya guys ya kalian tinggal ganti aja namanya menjadi SPL ACH ya MP4 kalian tinggal ganti nama aja nih ada bacaannya ganti nama kantor dibawah tuh ya jadi di sini kalian tinggal pencet pindah ya pindah nah disini kalian pindahkan ke Android terus data nah terus kalian cari bacaannya komobil Legends ya guys ya saya ulangi lagi kalian cari bacaannya komobil Legends terus file file ya guys ya terus Dragon 2017 terus aset terus audio ya guys ya Nah di sini terus Android di sini kalian tinggal pencet tempelkan saja ya guys ya kalian pencet tempelkan saja Nah kalau ada bacaan seperti ini kalian pencet Oke saja ya Oke saja jangan kalian lewati di sini kalian pencet Oke Oke nah nah sudah terpindah ya bisa Nah kalau udah terpindah gini berarti udah bisa ya guys ya udah bisa Oke Oke kita akan coba login ke mobile Legends ya oke let's go let's go let's go kita akan coba login ke mobile Legends nya Oke kita login ke mobile Legends ya guys ya Nah disini kita login ke mobile Legends nya apakah berhasil atau tidak ya guys ya kita lihat kita cek sama-sama nah ternyata berhasil lagi sana ini untuk cara yang pertama Oke untuk cara yang pertama semoga kalian paham ya guys ya Nah ini contohnya nah berhasil ya kayak gini Oke ini buat penyemangat aja buat kalian yang pusu ring ya guys ya Nah buat penyemangat aja buat para jomblo kenapa enggak selesai Bang sampai habis nih ada baca ada mobile gambar mobile Legends nya kayak gini lagi nah karena videonya itu kurang panjang ya guys ya karena videonya itu kurang panjang Oke kita coba cara yang kedua nah disini kita coba cara yang kedua caranya itu itu kalian butuh aplikasi jjr-shiver ya Nah caranya ini cukup sama ya cukup sama tapi ini lewat aplikasi jjr-shiver disini kalian cari aja berkas yang mau kalian jadikan loading screen kalian cari aja videonya mana nah disini SPL ACH pastikan kalian udah ganti namanya ya guys ya Nah kalian pencet-pencet aja disini ada ganti nama salin kalian hapus potong ya guys ya Nah disini kalian pencet bacaannya potong ya guys ya kalian pencet bacaannya potong untuk memindahkan itu kalian pencet bacaannya potong aja kalau di jr-shiver ini potong terus kalian pencet yang tanda tiga nih yang tanda panah nih saya panahin ya kalian pencet yang itu nah terus pencet lagi yang itu nah terus kalian ke Android nah sama kayak tadi ya sama kayak cara yang pertama kalian ke Android terus pencet data kalian cari bacaannya komobil aja nih ya kalian cari bacaannya komobil aja oke Scroll kebawah nah ini dia terus file Dragon 2017 ya terus aset terus aset disini audio kalian pencet audio terus Android nah kalian pencet nih yang hijau-hijau nih ya bisa kalian pencet aja hijau-hijau itu oke nah kalau kayak gitu udah berhasil aja ya kalau kayak gitu udah berhasil Bang kenapa videonya nggak ada ya karena ini di jr-shiver videonya nggak ada nah nggak ada ya jadi tapi kalau kalian login ke mobile jenis ini berhasil kita coba ya apakah berhasil Hai Oke kita coba nah berhasil lagi saya berhasil berhasil lagi saya Oke nice banget simpel banget ya simpel aja pastikan kalian paham ya bisa kalau nggak paham kalian bisa ya komen aja nanti dibawah semoga saya bisa balas satu-satu ya Yes ya oke nice banget Nah kenapa enggak selesai sampai habis ya karena videonya kurang panjang ya bisa kalau gitu sampai sini tutorialnya bye-bye 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 bye-bye